Setelah sukses dengan bisnis kulinernya, nampaknya Titi Kamal semakin menunjukkan keseriusannya untuk mengembangkan sayapnya di dunia bisnis. Pasalnya Titi membuka bisnis baru di dunia kecantikan yaitu dengan memproduksi lipstick. Karena berawal dari makeup dekoratif, kecintaan aku sama makeup, kayaknya kan kemarin udah ikut kuliner. Terus ya maksudnya kue juga, jadi sekarang lebih lengkap lagi dengan adanya kosmetik ini. Sangat-sangat bagus, jadi ini bener-bener peluang yang sangat, apa ya, kayak lip matte itu satu orang bisa punya lip matte beberapa merek gitu. Mereka kan pasti mencoba gitu, kan kalau misalnya kalau udah setia dengan satu itu mungkin mereka nyoba lagi kayaknya agak lip matte ini semoga bisa menjadi salah satu koleksi lip matte-nya mereka gitu. Membuka bisnis kecantikan bukan hanya sekedar mengikuti tren bisnis di kalangan selebritis saja. Pasalnya istri dari Kristian Sugiono ini membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan bisnis kosmetik pertamanya tersebut. Iya, karena kan memang gak mudah untuk bisa mendapatkan tekstur dan formula yang tepat gitu. Kalau misalnya asal langsung keluar aja kan kayaknya sayang gitu. Jadi memang aku sebelum menentukan ikut di bisnis tertentu memang harus bener-bener sesuatu yang teksturnya bener-bener enak gitu. Sekalipun aku ikut tren bisnis ini gak mau asal gitu, jadi memang bener-bener harus enak. Jadi gak cuma menjual nama aku. Lalu bagaimana tanggapan Kristian dengan keputusan membuka bisnis baru ini? Sangat-sangat support karena Tian juga kebetulan di bisnis ini kita bareng-bareng dia bikin pomade jadi buat rambut gitu.